Putri Sulung Gubernur Sumatera Selatan, Hermandero, percah Lian Puri meninggal dunia pada Kamis 19 Agustus kemarin. Ammarhumah sempat dirawat di RSMH Palembang selama lebih dari sepekan. Sebelumnya percah ambil anak kembar dan sudah dilahirkan secara operasi cesar. Kondisi percah Lian Puri menurun selesai melahirkan anaknya. Sebelumnya juga percah sempat terpapar COVID-19. Namun saat meninggal sudah dinyatakan negatif COVID-19 pada 18 Agustus 2021. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Linda Trisnawati, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Linda. Ya, halo Dea. Linda bisa diceritakan bagaimana sebenarnya kronologi lengkap meninggalnya Putri Sulung dari Gubernur Sumsel Hermandero. Percah Lian Puri merupakan Putri Sulung Gubernur Sumsel Hermandero menunggal dunia pada Pamis 1745 WIB di RSMH Palembang. Percah sempat dirawat di RSMH Palembang selama lebih dari sepekan. Sebelumnya percah juga hamil anak kembar dan sudah dilahirkan secara operasi cesar pada tanggal 16 Agustus. Anaknya sehat, putra, dan putri. Terus diketahui juga bahwa percah Lian Puri mendapatkan perawatan insensif dari RSMH Palembang. Kondisi percah sendiri menurun seusai melahirkan. Sebelumnya percah juga sempat dinyatakan positif COVID-19, namun saat sebelum meninggal dinyatakan negatif COVID-19 dengan hasil PCR keluar pada 18 Agustus 2021 dan dinyatakan negatif. Untuk itu pengakamannya dilakukan secara non-COVID atau secara biasa. Begitu, Dea. Ya, lalu apakah jenazah dari percah kini sudah dimakamkan? Ya, Dea. Tadi siang kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat, jenazah almarhumah percah sudah dikebumikan di pemakaman keluarga yang ada di Gandus, kota Palembang. Begitu, Dea. Ya, Linda, lalu bagaimana berdasarkan informasi yang Anda terima sebenarnya sosok dari percah Lian Puri ini? Oke, percah Lian Puri ini merupakan anak sulung dari Guminus Sumsel Hemandaru. Percah lahir di Beritang, di Oku Timur pada 24 Juni 1986. Percah merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024. Dia dari fraksi Patai Nasdem untuk Dapil Sumatera Selatan II. Sebelumnya, percah juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI pada periode 2009-2017. Percah juga merupakan duta literasi Sumsel sejak tahun 2018. Percah memiliki suami yang bernama Syamsuddin Ishak. Ia merupakan direktur utama dari Rumah Syakit Umum Daerah Provinsi Sumatera di Siti Fatima. Begitu, Dea. Ya, baik. Dari Bunda, tadi Rekan Linda sudah melakukan pembawancara bersama PLH Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Ahmad Najib. Berikut liputan ya untuk Anda. Ini Pak, bisa langsung dibaparkan Pak untuk rencana acara ini. Innalillahi wa innalillahi roji'un telah berpulang kerahmatullah, Ibunda Haja Percaliampuri, Herman Deru. Pada hari ini, pukul lebih kurang 17.35 menit di Rumah Sakit Muhammad Hussein. Dari laporan saya ke Pak Gunur, saya menyampaikan, diberikan izin oleh beliau, Insya Allah jenazah almarhumah Ibu Percaliampuri, Herman Deru, akan dikembangkan besok di Makam Keluarga Gandus. Terus, pukul lebih kurang 11.30 antara jam setelah sebelum Jumat. Dan berdasarkan hasil, dua hari di PCR, beliau negatif. Jadi pemakaman, seolah-olah akan dilaksanakan secara umum. Selanjutnya, kami sampaikan, pewakili keluarga Bapak Gunur, Mohon doa, semoga almarhumah ditempatkan di surga Allah SWT. Diampuni dosa-dosanya, dan bagi keluarga yang ditinggalkan khususnya... Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Dan jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Dan kembali Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi. Kami mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita Pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.